Hai guys, welcome to today's video. Hari ini kita akan nyobain lagi untuk pertama kalinya di depan kamera. This is another first impression, kayak waktu aku pake si S&P Peptaronic. Dan bintang tamu kali ini adalah dari Clean Nail. Terima kasih Clean Nail sudah mau datang. Iya, sama-sama. Jadi ini adalah paket yang aku terima dari Clean Nail beberapa waktu lalu. Ini kerja sama Clean Nail dengan Beauty Squad, dan aku kayak daftar untuk ikut bisa nyobain produk-produk Clean Nail. Kebetulan aku belum pernah coba produk dari Clean Nail sebelumnya, so this is a good opportunity. Di sini aku dapet beberapa produk. Ada tiga yang full size, dan ada dua yang travel size atau yang mini size gitu. Yang pertama ini aku dapet Clean Nail Deep Cleansing Water with Comegranate Enzyme for Face, Eye, and Lid. Bentukannya seperti ini. Ini adalah makeup remover ya, basically. Dan ini katanya udah 5 in 1. Makeup remover, exfoliate, purify, brighten, dan moisture. So, that is a lot. Di sini dia klaimnya selain sebagai makeup remover, dia juga bisa sebagai exfoliate. Mungkin karena di ingredients list-nya ini aku lihat ada citric acid, and that's just it. That is interesting. Aku belum pernah coba makeup remover yang sekalian bisa exfoliate kulit. So, we'll see about it later. Produk kedua yang aku dapet adalah Clean Nail Deep Cleansing Gel. Ini bentukannya seperti ini. Ini bentuknya tuh biasa. Dan ini ukurannya 100 mili. Aku kurang tau yang harganya berapa, nanti aku cantumin di caption aja. Aku belum buka, jadi aku nggak tau ini teksturnya seperti apa. But judging from the name, sepertinya ini bentuknya akan seperti gel. Jadi aku quite excited about it. I like gel cleanser karena mereka rasanya soft gitu di kulit aku. Paket ketiga, ini adalah Clean Nail Moisture Glow. Ini tuh bentukannya seperti ini. Oh, wait. That's kind of cute. It's very small. Buatannya seperti ini. Ini isinya 50 mili. Kurang tau juga harganya berapa, nanti aku cantumin di video. Dan sisanya dari paket Clean Nail ini aku dapet 2 miniatur size dari Moisture Glow sama Deep Cleansing Gel-nya. Ini masing-masing isinya 20 mili. Dan ini bakal aku tes satu-satu di depan kamera. I have never tried using any of this product before. Bahkan ini untuk micellar water-nya aja. Dia masih disegel gitu. Makanya kenapa hari ini aku pake makeup dulu. Sebelumnya kan kalau misalnya aku first impression skincare itu, aku udah bersih ya mukanya kayak tinggal pake aja. Tapi karena kita ada micellar water disini, alias makeup remover. Jadi aku pake makeup dulu untuk lihat gimana performanya dia. Oke, before we started, as always, aku bakal jepit rambut dulu. Tapi lebih gampang. Makeup hari ini sebetulnya nggak terlalu rapi. Seperti yang kalian lihat, eyeliner aku nggak sama kiri sama kanan. Tapi yaudah, abaikan aja karena ini cuma mau ngetes ini seperti apa. Oke, I'm ready. Aku punya kapasnya disini. Ini kita buka dulu. Oke, jadi aku bakal bacain dulu deskripsi produknya. Ini adalah pembersih berbasis air yang efektif mengangkat kotoran, minyak, riasan pada wajah, area mata, dan bibir. Jadi ini bisa dipake untuk mata dan bibir ya. Mampu menghapus riasan mata yang tahan air tanpa meninggalkan residu berminyak. Kulit menjadi segar, lembut, dan lembab. Oke, that's a good claim. Berarti dia, claim-nya bisa untuk waterproof makeup dan nggak akan bikin kering. Beberapa makeup remover itu bikin kering di muka. Dan rasanya kayak kulit tuh kesat dan puri-puri jadi kayak kebuka gitu. I don't like that. And we'll see how this one goes. We'll dig in. Aku bakal coba di sebelah kiri dulu. Oke, eyeliner-nya keangkat ya, keliatan kan. Ini ada warna hitamnya walaupun belum semuanya. Bener-bener ini rasanya nggak pedas di mata. Mata aku lumayan sensitif, jadi kalau misalnya ketemu sama makeup remover yang bikin pedas, ya langsung bakal bereaksi gitu, dan aku bakal langsung cuci pake air. Keliatan ya bedanya, kiri sama kanan. Yang kanan masih full, ada eyeshadownya. Aku nggak tau kenapa ini masih keliatan agak oran gitu. Is it because of the eyeshadow or is it my skin? But I think that's all. Karena disini udah nggak keangkat lagi apapun. Oh, oke, oke. That's thing. Oh, kayaknya aku terlalu neken deh, jadi dia masuk ke dalam mata. Oke, ini bikin pedih ternyata. Kayaknya tadi aku terlalu cenceng, neken ini ke mata, jadi kayak agak sedikit masuk gitu, dan ternyata bikin pedih sih. But I'm fine, I'm fine. Nggak terlalu sakit, tapi kayak agak pedes semriwing gitu. Aku biasanya kalau misalnya mau bersihin area mata, itu memang biasanya ditahan dulu gitu. Biar apa ya, kayak biar lumer aja sih makeup matanya itu. Jadi lebih gampang buat dihapus. Oke, ini aku udah hapus dua riasan mata aku, dan kayaknya eyeshadownya agak sedikit nge-stain, karena agak susah gitu. Aku nggak tau sih kenapa. Ini warnanya kayak oga oran gitu. Tapi untuk alignernya dia kangkat, dan aku coba swipe lagi, nggak ada sisa yang kangkat. Oke, first impression aku, ngerasa kayaknya si makeup remover ini agak bikin pedes di bagian kelopak mata. Mungkin aku terlalu keras kali ya. Tapi tadi kalian lihat sendiri kan, aku kayak nge-swipenya itu nggak gimana-gimana. Kayak santai aja. Cuman aku ngerasa kayak ini agak pedih, kayak kegores gitu. I don't know if it's normal, dan buat sebagian orang masih bisa ditolerir apa nggak. But just letting you know that such thing is happening on my lips. Oh iya, aku bakal zoom in sekarang untuk ngelapus bagian alis, karena tadi aku ternyata nggak kerekam yang ngapus bagian mata sebelah kanan. Here we go! Wuuuuh, langsung hilang ternyata. Ini aku nggak pake brow mascara sih, jadi harusnya memang gampang. Aku cuma pake pensel alis-nya ini free. Let's see about the other one. Wow, cepet banget. Kalian lihat nggak sih bagian ekornya tadi? Ini tuh langsung hilang gitu. Aku bakal lanjut hapus buat seluruh muka aku. Oke, I noticed that it is burning my eyelid right now. Tapi di bagian muka lainnya sih nggak masalah. Cuman kalau untungnya bagian eyelid tuh it's actually kind of annoying. Oh iya, ini adalah lipstick-nya L'Oreal yang Infallible Pro Matte yang Lysol Colette. Dan ini adalah lipstick yang susah banget dibersihin menurut aku. Bahkan dengan Garnier yang pink dia sama sekali nggak mau copot. Jadi kita mau coba tes. Apakah Clean Nail Makeup Remover ini bisa ngilangin si L'Oreal ini? I'm gonna take you on a zoom in. As you can see, nggak terlalu banyak yang keangkat. I knew it. Emang susah banget sih ngapus lipstick ini. Nggak bisa kalau nggak pakai oil remover sih. Nggak ada yang keangkat. Ini tuh lebih susah dihapus dibandingkan Maybelline Superstay Matte Ink. Nggak ada yang mau keangkat. Sedih banget. I'll be back to get an oil remover and we'll continue testing the product. Oh iya, karena aku sekalian mau bersihin bibir ini pakai oil remover. Kayaknya aku bakal sekalian ngetes si cleansing gel ini. Oke, aku udah bersihin bibir aku pakai oil remover. For the record, tadi aku bersihin cuma bibir aja. Bagian muka enggak. Jadi nanti bersih apa enggaknya kita bakal lihat bareng-bareng. Udah cukup apa belum? Double cleansing dengan makeup remover ini. Sama si cleansing gel. Ini aku udah basahin muka. Ini ada segelnya nggak? Oh iya. As always, ini ada segelnya. Ini udah dibuka. Hmm, smells okay. We'll see how it performs. By the way, ini aku udah bacain dulu deskripsinya. Pembersih dengan busa lembut yang efektif. Membersihkan kulit wajah tanpa mengganggu kelembaban alami kulit. Sounds nice. Kita langsung coba aja. Oke, jadi tadi ini aku buka produknya dan dia langsung keluar semuanya ke tangan. We're gonna use this one right here. Let's see how it performs. Oh, oke. Dia rasanya nggak ada busanya ya ternyata. I like that. Aku nggak terlalu peduli soal busa ya. Menurut aku busa tuh kayak afterthought aja. I like gel cleanser that doesn't create a lot of foams like this. So it's completely fine. Soalnya yang jadi pertanyaanku adalah ini cukup nggak ya makeup remover aja sama deep cleansing gel? Karena aku biasanya nggak bisa banget kalau nggak pake oil cleanser gitu. Misalnya kayak cleansing oil atau cleansing balm. Apalagi setelah pake makeup gitu. Tapi karena kita mau nyobain produk ini aja jadi aku berusaha untuk meminimalisir penggunaan produk-produk yang akan mempengaruhi performa dari produknya. You get it. Ya so far nggak ada sabun yang kebentuk ya. Seperti yang kalian lihat nih kayak pake oil cleanser aja. Nggak ada busa sama sekali. Bahkan di tanganku juga udah nggak bersisa gitu. Aku bakal bilas ini and see how my skin reacts to it. Oke I'm back. Aku udah bilas. So far sih aku nggak merasakan ada yang gimana-gimana ya. I mean it's been pretty good. Kulitku juga keliatannya nggak jadi kering. Oke ini udah beberapa menit aku tinggal and judging from my current skin situation. Sepertinya this is a decent cleanser. I like it. But that's all there is to it. Sebenernya nggak banyak sih yang bisa aku bilang. Dia nggak bikin kering. That's it. Terus dia nggak foaming. Gelnya juga lembut di kulit. Untuk wanginya sendiri. Wanginya nggak terlalu nyengat. Aku nggak tau ini wangi apa. Tapi kayak wangi khas sabun aja gitu loh. Bukan wangi ingredients tertentu. So that's it I guess. Oke berikutnya adalah ngetes udah seberapa bersih muka aku sekarang. Biasanya kalau aku mau ngetes apakah ada baku cleansing aku udah bener apa belum. Caranya adalah aku pake toner. Terus aku pakein kapas. Dan aku liat masih ada sisa makeup atau kotoran nggak di kapas aku. Kali ini aku mau pake toner dari Nature Republic. Ini Vita Pair C. Aku bakal pake spray gini. Terus aku kasih ke kapasnya. Oke as you can see. Di kapasnya udah nggak ada residu sama sekali. I'm impressed. Karena tadi rasanya tuh makeup removernya nggak terlalu ngangkat banyak residu makeup gitu loh. Tapi ternyata di kapas udah nggak ada sisanya lagi. So that's a good thing. Ternyata makeup removernya aja cukup. Untuk makeup yang standar ya. I mean menurutku itu nggak terlalu heavy. Karena aku pake foundation dan powder aja. Aku nggak pake concealer. Aku juga nggak pake blush yang heboh. Aku pake cream blush. Tapi kayak nggak pake blush yang powder gitu. Terus juga aku nggak pake brow mascara atau mascara biasa gitu. Jadi sebetulnya standar yang nggak heavy makeup banget. Oke kita langsung lanjut aja ke produk berikutnya. Yaitu si Clean Nail Moisture Glow. Ini adalah pelembab. Hydrate, firm, and protect. Oke jadi aku bakal bacain dulu deskripsi produknya. Ini adalah pelembab wajah ringan yang mampu membantu merawat kulit wajah. Dan menjaga kelembaban kulit secara intensif. Dia mampu merawat elastisitas, menyamarkan garis halus, dan kerutan. Oh jadi dia bisa untuk fine lines dan wrinkles juga. Sebelah kalau ngeliat dari ingredients listnya sih. Ini lumayan oke. There are pantenol, ada centella asiatica-nya. Terus ada aloe vera-nya juga. Ini kita buka dulu segelnya. Oh. Nggak ada segelnya ternyata. Oke. I hope that doesn't mean anything though. Oke kita bakal langsung coba di muka. And how it feels. Oh it feels nice. Sebetulnya klaim produknya sendiri sih nggak banyak ya. It only says that it's lightweight. Dan non-oily. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya berminyak. Seharusnya tidak punya masalah dengan pelembab ini. Pelembabnya tuh rasanya ngasih kesan dingin deh. Terus memang beneran dia nggak lengket. Dan nggak berat sama sekali. Feels nice. I love it. Oke so this is my face. After I apply my moisturizers. Why do I look so red? Oke udah ngerebus gitu. Warnanya agak merah. Itu nggak kenapa-kenapa sih muka aku. Tapi kelihatan agak kebakar aja gitu. But I'm doing fine. I'm not feeling anything. Moisturizernya ini nggak bikin panas. Nggak bikin perih atau gatel juga. So that's good. Untuk kemampuan melembabkannya sendiri. I think it's quite decent. Untuk pemakaian di pagi hari. Dia sepertinya akan cocok. Kalau malam aku belum tahu bakalan enak apa nggak. Karena biasanya kalau malam itu kan kita butuh moisturizer yang lebih berat lagi. But this one is very light. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya kulit yang kering. I don't know if you're gonna like this. Aku sebagai pemilik kulit oily sih. Fine-fine aja. I like this. Aku ngerasa dia termasuk moisturizer yang bisa di-layer dengan sunscreen aku. Dia nggak akan bikin berat. So, so far so good. Oke karena produknya udah abis. Kita akan brown up semuanya. Tapi sebelumnya aku bakal pake sunscreen dulu. Aku bakal pake sunscreen dari Missha. Ini yang Missha Sun Gel SPF 50. Yang garisnya warna biru. Sorry nggak kelihatan. Karena kan aku pernah bilang. Kalau pagi tau aku nggak pake moisturizer kan. Kayak aku langsung pake sunscreen. Dan karena pagi ini aku pake moisturizer. Aku pake sunscreen yang kalau misalnya di-layer sama moisturizer. Dia nggak akan berat gitu. Ini finishnya tuh lumayan kering. Jadi kalau misalnya aku pake moisturizer tuh nggak akan bermasalah. Oke kita bakal nge-review balik semua yang udah kita coba tadi. Yang pertama si Deep Cleansing Water. Ini bikin pedas di bagian kelopak mata. Dan itu pedasnya tuh bener-bener pedas. Yang kayak ngegoreh kulit gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya sensitive eye. Mungkin mau take note on how to use this. Walaupun dia bisa untuk dipake di mata dan di bibir. My eyelid kinda hates it. Tapi untuk cleaning powernya dia bagus. Dan untuk ngebersihin makeup seperti eyeliner, eyeshadow, foundation, dan eyelis. Dia works just fine. Jadi harusnya kalau untuk misalnya kalian yang nggak pake makeup sehari-hari. This should be enough for you. Kalau misalnya kalian pake heavy makeup juga. This should be fine for you. Tapi aku selalu menyarankan triple cleansing aja. Untuk kalian yang pake makeup sehari-hari. Karena lebih baik ya jaga-jaga aja. Karena kalau misalnya kulit kalian nggak bersih. Terus kalian pake skincare setelahnya. Itu kayak nggak ada gunanya gitu. Berikutnya si deep cleansing gel. Ini standar ya. Sebetulnya kayak gel cleanser biasa. Ini mengingatkan aku sama rovectin sih. Kayak apa ya. Rasanya tuh ya biasa aja. Cuman mungkin finishnya dia jauh lebih kering dibandingkan gel cleanser pada umumnya. Tapi kalau misalnya untuk dia sendiri aja. Dia nggak kering gitu. Dia juga ngehasilin busa. Which I like. And then I guess that's it. Kayak aku juga nggak tau sih sebetulnya spesialnya dia apa. Tapi aku nggak masalah ya. Karena memang itulah gunanya cleanser tuh kayak cuman membersihkan aja. Dan selama dia nggak bikin kering di aku. Aku nggak ada masalah. Terakhir adalah moisture glow-nya alias si pelembabnya. This one is good. I can see myself using this in the morning. Bahkan dengan aku kebiasaan sekarang nggak pake moisturizer di pagi hari. Menurutku si moisture glow ini bisa aku pake. Karena dia sama sekali nggak berat. Terus dia nggak berminyak. Dia ini nggak ada SPF-nya. Tapi jadi kalau misalnya kalian mau pake ini doang di pagi hari tanpa pake sunscreen. Ya jangan karena ini nggak ada SPF-nya. This one is good. Cuman ya itu. Aku nggak tau kalau misalnya di kulit yang kering seperti apa. Karena di kulit yang oily ini udah cukup oke. Nggak terlalu berat gitu. Takutnya nanti di kulit yang kering dia mungkin nggak terlalu apa ya nendang gitu. Moisturizing-nya. Tapi ya dicoba aja. Karena kita nggak tau ya tiap kulit beda-beda hasilnya. Oke so that's all for today's video. Seperti yang kalian lihat. Aku udah hilang cahayanya. Karena aku udah dikerubungin sama awan mendung. Ini udah mau hujan. Thank you so much for watching. I hope you like today's video. And see you on my next one. Bye bye.